Hai Hai di rumah punya banyak stok putih telur kita buat lapis putih telur ini tuh tipe lapis yang moist banget ini lembut enggak ada enggak alot sama sekali 500 gram putih telur di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang 140 gram lalu ini ada tepung maizena nya 20 gram susu bubuknya juga sama 20 gram minyak gorengnya ini 50 gram lalu ini ada susu cair yang full cream 120 gram kita akan mixer putih telurnya ini sampai kembang saat mixer itu tambahkan cream of tartar ini satu sendok teh lalu disusul dengan gula pasir beratnya 250 gram mixer sampai putih telurnya ini bener-bener kembang nah setelah putih telurnya ini udah kembang sempurna kita akan masukkan tepung tadi dan juga minyak dan susu cair nah kita turunkan mixer kecepatan yang paling lambat ini sambil kita masukkan bahan lainnya sambil kita terus mixer pokoknya pelan-pelan aja kita mixer nah saat tepungnya udah masuk kita mixer sampai rata seharusnya itu awal-awal kita masukkan pasta vanila karena saya lupa jadi saya masukkannya di akhir ya kita masukkan satu sendok teh lalu kita aduk balik sebentar aja pastikan tidak ada tepung yang menggumpar lagi jadi kita aduknya perlahan disini saya bagi adonannya menjadi tiga lalu saya kasih pasta taro mocha dan juga pandan teman-teman bisa kita sesuaikan serera masing-masing ya masukkan loyang di lapisan pertama beratnya 120 gram jangan salfok ya dengan loyang saya karena ini bekas lapis legit jadi saya langsung pakai nah tinggal kita goyang-goyangkan sebentar nanti adonannya akan tersebar ini bisa langsung kita panggang panaskan dulu suhu oven 220 derajat panggang sampai bagian bawahnya sering atau bagian samping udah kecoklatan kita turunkan panggang menggunakan api atas sampai kecoklatan Oh ya di setiap lapis itu 120 gram ya berat adonannya Nah setelah udah kecoklatan kita tekan-tekan aja sebentar supaya udara yang terperangkap di dalam itu keluar lalu kita akan panggang setiap lapisnya sampai semua adonannya habis untuk panggang lapis putih telur itu membutuhkan suhu oven yang besar ya supaya nanti hasilnya itu tidak alot jika suhu ovennya terlalu kecil kelamaan dipanggang biasa lapis putih itu lapis putih telurnya itu suka alot jika suhu ovennya itu besar dia jadinya akan bagus ya dia tuh lembut dan tidak alot sama sekali untuk lapis putih telurnya pertiga lapis ya ini adonannya setiap lapisnya itu 120 gram panggang sampai selesai nah ini udah lapisan terakhir kita keluarkan dari oven lalu ini kita tekan-tekannya sebentar habis itu kita diamkan sampai dingin nah setelah lapisnya udah dingin dia akan terbuka sedikit ya bagian samping tinggal kita sisir bagian kanan kiri lalu kita buang ini kertas rotinya oh ya tadi bagian samping loyang itu tidak saya oles ya Nah teman-teman setelah udah jadi teman-teman bisa potongnya sesuai serera ya untuk ukurannya Nah teman-teman bisa lihat ya teksturnya ini tuh lembut banget enggak ada alot sama sekali nah kira-kira seperti ini jadinya ini tuh cantik dan juga lembut banget manfaatkan putih telur ini supaya kita enggak dibuang gitu aja ya ini jadikan lapis itu bener-bener enak jika teman-teman ingin mencobanya di rumah selamat mencoba dan semoga berhasil bye-bye hai hai hai